Kembali di kompasian saudara, satu lagi dukungan aparat kepada Prabowo Gibran ditunjukkan dalam konsolidasi aparat desa di Indonesia Arena Glorabung Karno pada minggu kemarin. Dukungan kepada pasangan Capres-Cowapres karena dinilai paling konkret untuk meneruskan pembangunan desa. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka disambut teriuk para aparat desa yang memenuhi Indonesia Arena Glorabung Karno, Jakarta. Minggu kemarin, sejak pagi para aparat desa yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, ABDZ, berkumpul menunggu kedatangan Gibran yang baru hadir sore hari. Termasuk para petinggi Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran. Masukan-masukan dan aspirasi dari para-para ketua, para-para pimpinan sudah kami tampung. Dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail, mencari solusi. Dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi. Saya mohon maaf. Para aparat berkumpul untuk Prabowo Gibran sebagai pasangan capres-cawapres di pemilihan presiden 2024. Meski acara kemarin disangkal sebagai mobilisasi aparat desa mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Organisasi desa ini kan hanya satu. 2024 kami mau jadikan momentum untuk mencari sosok pemimpin yang benar-benar peduli desa. Sekarang mencari pemimpin yang melanjutkan apa yang diletakkan 9 tahun dalam pembangunan desa oleh Bapak Presiden. Jadi bukan presidennya lagi yang kita inginkan adalah calon yang bisa melanjutkan ke depan. Yang kedua adalah dana desa 5 miliar bersifat apirmatif per tahun. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pendamping desa. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kesehatraan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen. Kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya. Misalnya ada regulasi Undang-Undang nomor 6, ada Undang-Undang nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Oh enggak juga, karena ini kan bukan mobilisasi. Ini acara tahunan kita. Mas Anies kita berinteraksi, dengan Mas Ganjar kita berinteraksi, kan gitu. Dan artinya standarnya ada, standar ukurannya ada, ya salah satunya adalah membangun komitmen-komitmen itu, kan gitu. Ya, ada aturan bagi aparat desa untuk tidak mendukung salah satu capres-cawapres sebagai bentuk netralitas. Undang-Undang nomor 6 tentang desa dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tapi, nyatanya aparat desa berkumpul dengan salah satu cawapres dan para petinggi partai. Soal dana desa 5 miliar rupiah yang diungkap Asri Anas, sebetulnya diucapkan oleh calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, dalam pertemuan dengan para aparat desa dan sejumlah ulama. Sementara, saat dideklarasikan sebagai pasangan Prabowo Subianto, Gibran punya program unggulan lain, seperti dana start-up buat milenial hingga Kartu Indonesia Sehat untuk Lansia. Program itu dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 mendatang.